Intro Jonathan Christy kembali kalah dari Lisidia untuk kali kelima di Tunamin BWF yang memotip pelajaran lain dari wakil Malaysia tersebut Intro Jonathan Christy bertemu Lisidia pada babak kedua India Open 2024 di KJ Depart Indor Hall Jonathan kalah dari pepuluh tangkis-ragis 10 dunia itu dengan skor 1521 dan 1321 Yah, ini adalah pertemuan ke-9 mereka Dengan sebelumnya, Jonathan kalah 4 kali secara beruntun Dari 8 laga melawan Lisidia Jonathan mengakui kewalahan memendung serangan Lisidia Dan tak mampu menemukan jalan keluar Intro Sebenarnya, dari awal coba buat maksimal Ya, mungkin itu untuk tidak mudah sih Dimatikan atau tidak banyak mati sendiri Kata Jonathan dalam code cepat melalui BBSI Tapi, saat pertengahan game pertama Terasa semis-semis lawan yang pinjang Berhasil menembus pertahanan saya Membuat, ya, membuat itu merusak strategi yang sudah direncanakan Beberapa kali kami mencobalah mengubah pola Tapi tetap saja belum berjalan Imbuhnya lagi Jonathan yang menempati unggulan ke-5 India Open 2024 Memetik pelajaran atas hasil pertandingannya kali ini Ini pembelajaran Ketika bertemu dia, saya harus bisa menghampat serangannya Tadi, dia ingin langsung memegang permainan depan Supaya terus mendapat bola serangan Kata Jonathan Christie Gugurnya Jonathan Christie di India Open Membuat Indonesia juga haus kehilangan Setelah Anthony Siddifika Ginting gugur di babak perempat final Anthony Ginting gagal lolos ke semifinal Setelah kalah dari lawannya Yakni Lee Jokyo Dengan melalui Babak Afgim Terima kasih telah menonton